Intro Donald John Trump telah terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45. Kemenangan Trump ini pun menjadi sorotan dunia. Sejak masa kampanye, Trump telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Padahal sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat tentu akan sangat berpengaruh pada geopolitik dan ekonomi dunia. Nah seperti apa wajah baru Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump dan sejauh mana dampaknya terhadap tatanan global termasuk terhadap Indonesia. Ini akan menjadi bahasan Insight kali ini bersama saya, Nisi Angwar. Donald Trump semakin memantapkan langkahnya menjadi Presiden Amerika Serikat setelah unggul dalam pemilihan suara elektoral pada Senin lalu. Trump unggul dengan meraih 304 suara elektoral, sedangkan Hillary Clinton hanya meraih 227 suara. Hasil pemilihan elektoral ini akan disahkan secara resmi pada 6 Januari mendatang dalam sebuah sidang gabungan Kongres. Pemilihan Presiden Amerika Serikat merupakan salah satu sistem pemilihan umum yang paling kompleks. Perjalanan kandidat Presiden diawali dengan memperebutkan nominasi atau pencalonan dari dua partai terbesar, Republik dan Demokrat, yang dimulai sejak Februari lalu. Pencalonan kemudian dilanjutkan dengan Konvensi Nasional Partai untuk menetapkan calon Presiden. Konvensi Nasional Partai Demokrat pada Juli lalu menetapkan Hillary Clinton sebagai calon Presiden, sedangkan Partai Republik mengajukan Donald Trump menjadi calon Presiden. Kemudian dua pasangan calon Presiden dan wakilnya melakukan kampanye yang diikuti debat nasional. Amerika tidak menggunakan sistem pemilihan langsung. Keunggulan kedua calon Presiden dibuktikan dalam pemilu pada 8 November lalu. Pemilihan Presiden Amerika dilakukan berdasarkan sistem elektoral college atau Dewan Elektoral, yaitu hanya suara elektoral atau Dewan Pemilih yang dihitung. Selanjutnya, Trump akan dilantik sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat dalam inaugurasi pada 20 Januari 2017. Graf Yardi Kresnantio, CNN, Indonesia. Ya, masih bersama Insight, Amerika Serikat merupakan salah satu penguasa pangsa pasar perdagangan terbesar di dunia. Kebijakan perdagangan yang diterapkan Amerika Serikat tentu saja akan sangat berpengaruh bagi Indonesia. Dan juga seperti apa sih karakter Presiden-Elect atau Presiden terpilih Donald Trump. Serta bagaimana peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat. Kita telah bersama dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Fadli Zon untuk membahas lebih lanjut fenomena Donald Trump. Ini yang disebut The Trump Effect. Pak Fadli, apa kabar? Terima kasih telah bergabung bersama saya. Ini semua survei, koran, semua menyatakan dan seluruh dunia berantisipasi Hillary Clinton akan menang. Tapi ternyata Donald Trump yang menang. Kaget atau tidak? Saya tidak kaget. Saya dari tahun lalu ketika bulan September 2015, kami baru saja selesai waktu itu ada speakers conference di United Nations, di PBB. Dan saya waktu itu bersama Ketua DPR, saya sampaikan kepada Ketua DPR, sambil mengisi waktu kita ketemu dengan Donald Trump. Jadi besoknya kami ketemu, saya lihat memang Donald Trump ini orang yang hangat ya, dan mereka siapkan makan siang yang cepat gitu ya, ngobrol-ngobrol semuanya hangat lah. Dan impresinya terhadap Indonesia bagus. Saya yakin Donald Trump ketika itu menang. Tapi apa persisnya yang membuat Anda yakin di mana hampir kebanyakan media, polling, survei itu mengatakan dia pasti kalah? Pertama, saya kira ini zaman-zaman yang sudah berubah. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Trump itu dari sisi komunikasi politik yang berbeda, out of the box, strategi kampanye-nya juga berbeda. Dan saya kira dominasi kulit putih di Amerika juga ada keinginan untuk kembali setelah dua periode di bawah Obama. Kemudian karakter yang kuat ada gejah gitu ya. Lalu saya melihat juga tentu ada faktor-faktor seperti dia ini orang dari luar partai, bukan bagian dari oligarki. Bahkan dia sebetulnya lebih condong ke demokrat kan, orang demokrat sebelumnya. Yang kemudian berusaha untuk mendapat dukungan dari elit-elit dari partai republik. Dan tentu sejumlah faktor lain karena Hillary juga dilihat sebagai perempuan, walaupun ini bukan persoalan gendernya saya kira. Tapi mungkin karena dia bagian dari elit politik, kemampaman. Dan saya kira untuk menjadi wanita pertama Presiden Amerika itu butuh betul-betul orang yang luar biasa kuat dan tidak punya satu kelemahan. Dan dia punya banyak masalah ya, ada emailnya dan lain sebagainya. Persis, faktor komi kan juga sangat penting. Karena karakter lah ini yang merupakan sesuatu yang ditakuti lah khususnya ya kebanyakan apalagi sekarang di Amerika Serikat. Dimana demografinya disitu kan ada orang dari Meksiko, Hispanik, orang dari Asia dan lain sebagainya. Nah Presiden Obama sendiri mengatakan bahwa dia itu tidak memiliki temperamen untuk menjadi seorang presiden. Misalnya Hillary Clinton mengatakan dia terlalu volatile, unpredictable dan lain sebagainya. Anda sendiri yang mengenal ini sebenarnya... Saya tidak kenal juga baru sekali ketemu. Ya tapi ini yang ketika ketemu tadi disebutkan bahwa ada kehangatan. Nah ini sebenarnya Anda melihat itu bagaimana karakter ini. Saya mau cerita juga Mbak Desi. Tahun lalu itu Duta Besar Amerika, Robert Blake setelah saya kembali dari Amerika datang ke kantor saya. Kami empat mata aja bicara. Beliau mengatakan begini, waduh itu yang namanya Trump itu is a joke dia bilang. Ini benar-benar badut lah. Mungkin dua tiga minggu lagi juga akan hilang dari peredaran politik Amerika. Kata dia gitu. Terus saya katakan sama Duta Besar Blake, jangan menganggap enteng. Saya kira orang ini menarik gitu perhatian publik Amerika. Dan saya punya keyakinan orang ini bakal menjadi presiden Amerika. Itu saya katakan di September 2015 kepada Duta Besar Amerika waktu itu. Dan saya kira karena mereka ingin ada orang yang firm, yang berani mengatakan sesuatu. Ya meskipun kontroversial. Jangan bicara substansinya. Karena di Amerika kan seringkali juga belum tentu apa yang diucapkan dalam kampanye dilakukan. Ini kan yang mereka harapkan bahwa Donald Trump sebagai seorang calon presiden akan sangat berbeda dengan kalau dia sudah menjadi presiden. Tapi kenyataannya dia dalam pilihan orang-orang kuncinya sekarang di gedung putih, itu sudah menunjukkan hal yang mengkhawatirkan. Nah dia kan memang melontarkan kata-kata yang kontroversial. Tapi terus terang Pak Fadli, Anda mengatakan dia pasti menang berarti Anda senang seorang Donald Trump itu menang misalnya ketimbang Hillary Clinton. Saya melihatnya begini, Hillary Clinton itu banyak kebijakan yang destruktif di Timur Tengah dan di dunia. Karena keinginan atau penempatan dirinya sebagai polisi dunia gitu ya. Maksudnya pemerintahan Amerika ketika itu di bawah Demokrat. Coba kita lihat kebijakan di Libya, di Mesir, Suriah sendiri dan juga Irak, Afganistan dan lain-lain. Jadi saya melihat destruktifnya Clinton itu sudah terbukti, sudah nyata. Sementara kalau Trump itu kan masih di mulut. Ya masih dalam ucapan. Belum tentu terbukti. Bisa juga iya, bisa tidak. Masih doubt kita melihat apakah ini akan dilaksanakan. Misalnya membangun borders, tembok yang besar di MEC. Tapi kelihatannya dengan pilihan ini kembali, karena dia sudah mulai meng-interview lah istilahnya orang-orang pentingnya. Itu kebanyakan sekarang yang dipilih itu justru memang orang-orang yang dianggap cukup menakutkan. Apalagi sekarang Presiden Donald Trump itu Partai Republik itu sekarang menguasai Senat, menguasai Kongres. Nanti Supreme Court-nya juga Mahkamah Agungnya itu akan dia yang pilih. Dan tentu saja ini akan memutarbalikan banyak sekali kebijakan yang selama ini sudah dijalankan oleh Presiden Obama. Worst case scenario Pak Farley ya. Misalnya kalau dia memutuskan TPP, Trans-Pacific Partnership tidak jalan, karena ini merupakan janji dari kampanyenya. Dia juga memberikan inilah larangan-larangan terhadap warga Muslim ataupun orang yang masuk ke Amerika Serikat. Dia misalnya memusuhi Eropa dalam NATO-nya itu. Apa kira-kira yang Anda bayangkan bisa terjadi? Ya tentu pasti ada pergeseran-pergeseran bisa memicu satu potensi konflik. Namun menurut saya seiring dengan waktu, coba kita lihat saja hasil pertemuan dengan Obama saja. Dalam beberapa waktu saja Obamacare saya kira ada diadopsi. Itu paling tidak dari tone pembicaraannya. Saya melihat bahwa kita ini masih berandai-andai ada bayang-bayang ketakutan ya. Tetapi menurut saya akan baik-baik saja. Apalagi bagi Indonesia, Republik itu kan lebih inward looking. Lebih ke dalam lapangan pekerjaan, bisnis, mungkin memang ada dampak-dampak ekonomi. Misalnya kalau dia menaikkan suku bunga The Fed gitu ya. Ya saya kira banyak investasi akan kembali ke sana. Tapi di sisi lain kita lihat juga, dia tidak akan ikut campur dalam banyak masalah negara-negara lain. Dia tidak akan menjadi polisi dunia seperti Demokrat. Intensinya kepada dunia pasti ada. Tapi misalnya kasus hak asasi manusia, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang seringkali menjadi entry point bagi campur tangan Amerika. Termasuk mungkin separatisme dan sebagainya. Saya kira itu akan menguntungkan Indonesia. Dan kemudian dari sisi investasi, dia sendiri kan sudah berinvestasi di sini. Oke ini sebelum kita masuk ke sana, kita masih fokus terhadap reaksi dunia. Justru yang sekarang saya lihat paling senang dengan kemenangan Presiden Trump ini adalah Perdana Menteri Israel. Karena dia begitu tidak menyukai ya Presiden Obama. Karena dia berharap bahwa orang seperti Trump itu justru akan memperkuat posisi dia. Dan masalah Palestine sama Israel itu, two nation state itu mungkin tidak akan terlalu didukung oleh seorang Presiden Trump. Yang kedua itu Rusia yang merasa bahwa mendapat angin ini, orang yang simpatik terhadap Vladimir Putin selama ini. Ini pastikan akan ada implikasinya terhadap tatanan global dunia itu sendiri. Kalau saya melihat dari beberapa pernyataan, Jewish lobby di Amerika misalnya, itu kan cenderung berpihak kepada Clinton. Bahkan dengan kemenangan Trump itu mereka mengatakan ini adalah pil pahit gitu ya. Jadi menurut saya Clinton justru bisa-bisa dia mendorong two state solution seperti yang sudah dinyatakan dalam resolusi PBB. Dengan two state solution berarti arah kepada Palestina Merdeka menjadi sebuah negara menurut saya lebih terbuka. Kalau melihat dari pernyataan-pernyataan lobby Israel dan ini sebelumnya ya, memang dalam soal Rusia saya lihat ada kesamaan, ya bisa saja ada satu kesamaan kemestri gitu ya. Ini sepertinya era orang-orang kuat ya sudah mulai. Iya, saya kira ini ada satu pendulung baru, mungkin di Perancis ada Marine Le Pen dan sebagainya. Dan kita lihat di Filipina, Duterte, orang kuat di situ. Nah, saya kira ini adalah satu kenyataan bahwa masyarakat dan demokrasi itu sangat dinamis. Dan belum tentu demokrasi juga menghasilkan yang terbaik kan. Iya, nah kita break sebentar Pak Fazli, ini menarik sekali ya diskusi kita kali ini dan juga apa implikasinya terhadap Indonesia. Kita selain mitra dagang, Amerika Serikat juga merupakan salah satu investor terbesar bagi Indonesia. Nah, bagaimana kira-kira arah kerjasama Indonesia-Amerika Serikat di era kepemimpinan Presiden Donald J. Trump. Kita lanjutkan pembahasannya setelah yang berikut ini. Ya, kita lanjutkan pembahasan mengenai prospek hubungan Indonesia dan Amerika Serikat bersama Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Pak Lizon. Tadi kita sudah membahas kira-kira dampak ya terhadap seorang Presiden Donald Trump terhadap dunia. Dan memang banyak yang khawatir ya pada saat ini. Tapi lebih karena unpredictability itu. Kita tidak ada, masih belum tahu ini arahnya mau dibawa kemana. Karena dalam kampanyenya banyak sekali yang dilontarkan dan ini cukup menakutkan. Tapi apakah ini bisa direalisasikan, apakah pragmatisme dan juga mungkin kesulitan untuk, ya ini kan administrasi lah yang harus dijalankan oleh seorang Trump, entertainer, businessman. Kan, itu bisa kita prediksi. Tapi khususnya dengan Indonesia. Nah, katanya di Indonesia bisa lebih aman karena banyak teman katanya Presiden Donald Trump di sini. Termasuk Anda salah satunya, Farley Zon. Apa kira-kira yang kita bisa dapatkan lah? Kalau saya melihat itu tadi, intention dari Trump pasti akan perbaikan ke dalam negerinya. Jadi apapun yang dia lakukan, pasti orientasinya seperti yang dia janjikan di bidang ekonomi khususnya adalah lapangan kerja dan sebagainya. 25 juta dalam 10 tahun ya, kalau tidak salah dan sebagainya. Dan saya kira ini fokus yang paling penting. Menurut saya disinilah Trump itu bisa meyakinkan rakyat Amerika karena dia lebih ke dalam, bukan keluar. Nah, sementara dunia lebih memperhatikan foreign policy gitu ya, menurut saya. Nah, menurut saya foreign policy-nya dia akan lebih pragmatic, sementara mungkin yang ekonominya betul-betul dia bisa jalankan gitu ya. Iya, tapi khusus mengenai hubungan dengan Indonesia. Apalagi kan kita ketahui Donald Trump itu punya banyak bisnis di mana-mana ya. Iya, betul. Termasuk di Indonesia. Jadi Indonesia yang saya tahu pada waktu tahun lalu itu ada rencana membangun hotel di Bali. Salah satu hotel terbesar, katanya begitu. Kemudian di Dapil saya. Dapil saya di Bogor itu, di Lido sebetulnya. Di Cigombong gitu ya. Dan memang berjalan ya. Dan waktu itu Donald Trump sangat mengetahui, dia bahkan bicara tentang highway itu perlunya. Walaupun dia tidak sebut bocimi ya, Bogor, suka bumi itu. Dia bilang kalau nggak ada itu is impossible, dia bilang gitu ya. Jadi dia sangat-sangat memahami investasi dia termasuk di Cigombong itu bersama pengusaha kita. Nah, kira-kira ke depan ini akan semakin banyak lagi ya atau bagaimana? Karena memang ya terus terang Indonesia perlu ya investasi dari asing. Dengan adanya Donald Trump itu, investasi Amerika di kita menurut saya akan lebih certain gitu. Menurut saya ya. Memang tentu kalau kita lihat tanpa menyebut nama, ya terjadi satu perubahan oligarki hubungan dengan tidak terpilihnya Clinton gitu ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Di Indonesia hubungan dengan Amerika. Tapi menurut saya itu juga bagus ya, artinya orientasi untuk pengembangan investasi termasuk di sektor infrastruktur dan lain-lain itu akan menguntungkan kita. Kalau kita bisa memanfaatkan ya. Tapi kita punya hotline nggak dengan Donald Trump? Ini ada yang menarik misalnya Perdana Menteri Australia ingin menghubungi, memberikan selamat lah kepada Presiden Donald Trump. Akhirnya dia tuh mendapatkan nomor teleponnya itu dari teman pegolfnya Donald Trump. Nah, seperti kita ketahui kan ada teman-temannya di sini, teman-temannya bisnis. Kira-kira ada hotline itu yang bisa mempengaruhi istilahnya. Kan banyak orangnya, staff-staffnya dan bahkan anaknya juga berhubungan dengan saya kira sejumlah orang di Indonesia gitu ya. Anaknya juga pernah ke sini dan sebagainya. Jadi saya kira kalau hubungan itu akan terbuka sangat bagus gitu. Jadi Anda termasuk yang excited ya dengan terpilihnya sebenarnya Donald J. Trump, ini lebih melihat excitementnya tuh dari mana Pak Fadli? Saya melihatnya begini, kalau Clinton kita sudah tahu arahnya bagaimana. Tapi kalau ini memang kita tidak tahu, tapi saya lihat begini. Bush senior kalau nggak salah yang mengatakan, campaigning is one thing, governing is another thing. Jadi menurut saya dia akan lebih pragmatik dan lebih orientasi kepada ekonomi. Seperti janji dia dalam kampanye, terutama itu tadi, dia bilang he is a builder, dia seorang pembangun gitu ya. Jadi menurut saya kita Indonesia harus memanfaatkan posisi ini supaya ada imbangan. Jangan hanya satu poros saja ke Beijing gitu ya. Amerika ini adalah investor lama dan saya kira kalau kita punya ada dua imbangan ini, saya kira akan bagus. Tapi Anda sendiri melihat bagaimana respons dari masyarakat Indonesia terhadap menangnya Donald J. Trump, apalagi dengan kata-katanya yang anti-imigran, anti-muslim dan lain sebagainya. Pasti ada kecemasan juga kalau memang ke depan itu diterapkan. Saya kira tentu, tapi kalau saya kan sebagai orang politik melihat ya dan bisa menghayati bagaimana seorang yang berasal dari Partai Demokrat, bisa sebegitu jauh dicalonkan oleh Partai Republik yang sangat konservatif, tentu dia di dalam kampanye harus agak ekstrim untuk mendapatkan satu posisi, I'm a true conservative, I'm a true Republican. Dan saya kira itu yang dia lakukan dengan statement-statement yang out of the box gitu. Tapi menurut saya akan sulit dilakukan. Saya yakin pada waktunya setelah tanggal 20 Januari harusnya dia menjadi seorang negarawan. Iya mudah-mudahan juga yang tidak, yang lebih toleran lah istilahnya dan mengurangi ya kata-kata kontroversiannya. Tapi satu lagi, nah ini merupakan janji kampanye mungkin agak sulit untuk ditawar TPP. Padahal kan kita baru, ya kita ingin menjadi bagian dari Trans-Pacific Partnership itu. Saya secara pribadi menolak itu TPP, hampir tidak ada gunanya buat Indonesia. Jadi menurut Anda ini so what lah gitu kalau TPP tidak? Iya, menurut saya itu TPP bahkan di Amerika itu juga belum tentu menguntungkan. Apalagi bagi Indonesia. Saya heran waktu itu Pak Jokowi mengatakan ingin bergabung dengan TPP. Saya kira TPP ini model yang sangat tidak jelas ya, dan kita hanya akan menjadi pasar bagi negara-negara tersebut. Kita nggak bisa bersaing. Kecuali kalau kita sudah kuat, kita sudah mapan, kita bisa ekspansif. Tapi kalau kita dalam posisi lemah harusnya agak sedikit protektif. Dan pasar kita kita gunakan untuk value edit kita sendiri. Iya, dan proteksionis ini yang kita lihat ya dari masyarakat Amerika memilih Donald Trump. Karena nanti mereka akan jauh lebih proteksionis. Tapi yang menarik lah, TPP itu kenapa waktu itu dicanangkan itu adalah untuk mengimbangi kekuatan China. Nah misalnya nanti kalau Donald Trump mau tidak mau kan dia janji 45% tarif dari impor dari China. Ini kan berarti ada perang tarif nanti, perang perdagangan, belum nanti nafta mungkin direnegosiasi lagi. Bagaimana nanti posisi Indonesia? Bukan saja dari segi ekonomi ya, tapi dengan adanya China jadi semakin... Hakikat politik luar negeri kita kan kepentingan nasional. Hakikat juga ada dalam perdagangan internasional. Bagi kita kan harusnya juga kepentingan keuntungan kita. Kita ini harus jadi gainer, jangan loser gitu. Nah menurut saya kita manfaatkan. Dulu Bung Hatta kan mengatakan pada zaman dulu masih ada perang dingin, mendayung di antara dua karang. Makanya kita bagian dari non-aligned movement ya, gerakan non-broker. Nah sekarang menurut saya apa yang kita mendapat untung dari China, ya kita dapat untung. Kita dapat untung dari Amerika ya, kita dapat untung. Harusnya kan begitu. Itu kan memang untuk kepentingan nasional. Jadi jangan kita satu poros saja tetapi kita nggak dapat untung. Menurut saya dengan begini kita bisa lebih fleksibel memainkan politik luar negeri kita, strategi perdagangan kita, supaya kita tidak didikte oleh satu kekuatan. Nah itu dia, mungkin justru dengan keinginan Donald Trump untuk tidak terlalu banyak mengintervensi istilahnya. Dia mengatakan kalau Jepang perlu, ini ya jangan melihat ke Amerika Serikat, miliki sajalah senjata nuklir. Jadi ucapan-ucapan itu kan justru membuat kawasan khususnya Asia Pasifik ini agak sedikit gugup. Karena di lain pihak, South China Sea atau Laut Tiongkok Selatan, ini kan China sudah semakin menunjukkan kekuatannya. Justru akan terjadi ketidakseimbangan di mana China akan jauh lebih mendominasi kawasan ini, Pak Fadli. Menurut saya waktu itu kan Trump belum ada penasehat. Belum ada mereka masih dalam satu posisi kempen. Keseimbangan kawasan termasuk di semenanjung Korea, menurut saya sangat penting. Begitu juga di kawasan seperti Laut Cina Selatan, saya kira sangat penting. Sehingga di sini perlu ada balance of power. Karena kalau tidak memang bisa langsung terjadi konflik yang tajam. Dengan ada balance of power, saya kira kita dunia bisa lebih aman. Kalau ada satu kekuatan yang terlalu menonjol dan ingin mengubah aturan-aturan yang sudah baku, bahkan ekspansif, ya ini sangat berbahaya. Iya, termasuk misalnya kalau China lebih ekspansif lagi. Tadi ada pernyataan yang menarik dari Pak Fadli, yaitu demokrasi. Inilah salah satu wujudnya yang ternyata bisa juga memberikan hasil yang bagus, tapi yang juga tidak bagus. Nah, ada fenomena sekarang orang-orang kuat. Kita lihat di Turki, dalam sosok Erdogan. Yang semakin lama, semakin otoritarian lah dia memenjarakan pers dan lain sebagainya. Ada di Filipina, Duterte yang punya aturan sendiri. Sekarang di Amerika Serikat, walaupun dia menang electoral college vote, tapi secara popular vote sebenarnya kan dia kalah. Nah, apa kira-kira yang kita bisa dapat pelajari dan bagaimana Indonesia itu sendiri? Apa yang kita bisa pelajari lah dari demokrasi yang berlangsung sekarang di dunia? Supaya kita juga akhirnya demokrasi kita jauh lebih dewasa, tetapi lebih menghasilkan hal-hal yang positif. Bukan yang ekstrim, bukan yang tiba-tiba ke kanan, tiba-tiba intoleran, dan lain sebagainya. Saya melihat bahwa fenomena Trump atau Duterte maupun yang lain itu kan... Dan Marie Le Pen di Perancis. Marie Le Pen, dan Putin. Memang kembalinya orang-orang yang dianggap kuat gitu. Pemimpin itu yang harus kuat, harus bold di dalam mengambil satu decision. Walaupun, tapi lihat apa yang dihasilkan Putin harus kita akui, bagi ekonomi Rusia luar biasa. Dulu saya ingat sekali tahun 1999 ketika masih Yeltsin, itu cadangan devisa itu dia hampir meltdown itu. Karena Asian crisis ya waktu itu masih 12 miliar USD. Dalam waktu 5-6 tahun oleh Putin itu bisa sampai 300 miliar USD. Jadi luar biasa. Secara ekonomi ya, tapi secara demokrasi justru menurun kualitasnya. Betul. Jadi secara demokrasi saya kira ini ada trade-off lah gitu ya. Mungkin sedikit less demokrasi, tetapi ada perbaikan-perbaikan. Di sini mungkin nanti akan menemukan pendulumnya sendiri. Nah Duterte kan memerangi narkoba luar biasa dan ekstrim gitu ya. Tapi di sisi lain ini menurunkan jumlah orang yang terlibat di dalam narkoba, mafia narkoba dan sebagainya karena mereka takut. Tapi ini juga memerangi para kritiknya, itu kan tidak bagus. Ya itu dia. Saya kira nanti akan menemukan, kan pada ujungnya rakyat juga yang akan bicara. Kalau mereka sudah melihat bahwa ini sudah melewati batas, limit tertentu, pasti mereka akan bersuara. Dan itu saya kira tidak bisa dibohongi suara rakyat itu. Ya Anda sendiri bagaimana pelajaran bagi Indonesia demokrasi ke depannya? Apakah khawatir dengan fenomena semacam ini? Kalau saya melihat demokrasi sudah jalan yang kita pilih sejauh ini. Tentu saja banyak kelebihan dan kelemahannya. Tapi kita harusnya bisa menemukan pola demokrasi kita sendiri. Demokrasi Indonesia sekarang makin lama makin mahal kalau kita lihat. Akhirnya this is the game untuk orang-orang yang punya uang, punya modal atau didukung oleh modal-modal besar. Sementara mereka yang idealis dari perguruan tinggi mungkin, dari tokoh-tokoh masyarakat lain sulit untuk ikut terlibat dalam konstatasi demokrasi. Baik itu pil pres, pil gup, pil wakot atau pemilihan bupati ya. Karena mahal, makin hari makin mahal. Ini yang menurut saya harus ada evaluasi terhadap demokrasi kita. Iya dan yang penting kita tidak lupa ya bahwa kita ini negara kesatuan, persatuan dan ini yang harus kita pertahankan. Kalau itu sih sangat setuju sekarang. Dan meningkatkan kualitas dari demokrasi itu terus menerus. Sehingga partisipasi semua masyarakat juga bisa dirasakan. Karena ini yang membuat kebanyakan masyarakat Amerika Serikat marah. Karena mereka merasa selama ini tidak didengarkan. Saya kira kita ini juga negara yang sudah jelas majemuk, bineka tunggal ika dan persoalan-persoalan itu sudah selesai di masa lalu. Jadi kita ini memang negara yang sudah menurut saya harusnya kita anggap ini sebagai satu final form lah. Negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih Pak Lidon. Ini sempat menelepon Pak Donald Trump untuk memberikan selama. Tidak, tweet aja. Dan saya kira banyak ya. Dia sekali lagi waktu ketemu itu mereka, dia sangat suka. I like Indonesia, dia bilang begitu ya. Begitu ya. Kita lihatlah nanti. Sampaknya Anda cukup terkesan ya dengan sosoknya. Terima kasih sekali lagi. Dan sejauh mana kebijakan Donald Trump berpengaruh terhadap tatanan global. Pembahasannya akan kita ulas lebih dalam bersama narasumber lainnya. Siapa dia? Sesat lagi. Saya juga enggak tahu. Kita kembali dalam Insight Uni. Uni Eropa merupakan salah satu kawasan yang akan mengalami dinamika pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Nah, sejauh mana dampaknya dan bagaimana strategi Uni Eropa dalam menghadapinya. Saya sudah ditemani oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Brunei Darussalam maksud saya, Vincent Geron. Halo, Ambassador Vincent. Halo. Selamat menikmati kamu lagi di sini 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 di sini. Dan, well, last time we met, we talked about Brexit. Dan the unthinkable happened, which is a much bigger Brexit. Donald Trump is now President-elect of the United States. Your thoughts? Was it a surprise? And what was your initial reaction? Well, as for Brexit, it was probably a huge surprise because nobody had predicted this. Known of the polls, known of the pandits had thought this would be possible. Was it a bigger shock as a Brexit? I don't know, of course, by the size of the United States, it is. But the Brexit in a way is irreversible or it will take a generation for Britain to come back. For the US, it's a term. Let's see what happens in four years' time. But it's certainly a big shift for the world and for the US and for Europe. We had been very happy with eight years of the Obama administration. We've worked very well with them. And now suddenly we have a big question mark and we'll have to work with it. But what would be the biggest change? Because if we listen to Trump's campaign rhetorics and so far, you know, rhetorics, but some of them are actually very worrying. For example, he said something about, you know, NATO. It's not so important to have NATO anymore. And what would be the biggest sort of challenge going ahead in the future relationship between the US and the European Union? Well, firstly, much has been said during this campaign. And according to any observer, it was the most heated campaign, not to say controversial, ever witness in the United States. And certainly, candidate Trump has been very bold in many things he said, including on foreign policy. Now, we on the European side have witnesses with some concern indeed. And again, it's quite clear that he is departing from many traditional lines of the transatlantic relation. Now, we'll have to see what the new administration, what the new Secretary of State and others will define as a real policy. So far, we were in a campaign. So, the first thing we said at the highest level is that we invited President-elect Trump or President Trump, what he said will be in office, to meet our leaders at the semi-level and to discuss about the challenges and see what we can address together. And we believe that there's a lot we can do together. And then if there are a few things which are left, then we'll have to... What do you think is the worst case scenario? I mean, let's be realistic because the people that he's choosing to surround himself with, you know, these ageing generals with perhaps, you know, very hawkish and this idea of putting America's interest first. What do you think would be the worst case scenario when it comes to relationship between the EU and the United States? Well, the worst case would be certainly a scenario where he would not only not want to engage further on the big issues of the time, climate change, migration, international law, which is now breached by certain big actors. But he would also roll back some of the big achievements of the previous administration, particularly on Iran, for example, or on climate change. One thing is not to go further, but another thing is just to roll back. And this is something which, indeed, we have to discuss thoroughly with the new US administration. We have to make clear that there is a responsibility of the US globally. The US cannot just live in isolation. They have a huge global actor, not just because they are rich and powerful, but also because they are determining many things in the world. And so this is something we want, I think, to put on the table very clearly and to say that there is this responsibility there. And we hope that they will take on, as they've done before, this responsibility. The other thing is the name of the Secretary of State, the person. So here is Donald Trump with very little foreign policy experience, and he is choosing as his Secretary of State the CEO of Exxon, and, you know, some say with no government experience. I mean, how important is the Secretary of State when it comes to, you know, keeping things in accordance with, you know, diplomatic niceties and with that kind of figure who is very much a sort of a business man, really, rather than a diplomat. Well, I would say in the US it's quite traditional to have a huge homogeneity between business and politics, and this goes with two ways. At the same time, as you rightly say, the Secretary of State in the United States is a quasi-head of state when he travels abroad. He's received by head of state. He has an extremely high statutes, given precisely his responsibility. And he has to say all the right things, I mean, obviously, which we haven't even seen Trump do that, you know, on Twitter. Yes, and previously we had a very senior Secretary of State, Mrs. Clinton and others. It's only a state Secretary Kerry. So we'll see. He has this new Secretary of State, a lot of international experience, given his position in the oil sector. So he has exposure in many countries around the world. I guess he has travelled a lot, which is certainly an asset. But with a different purpose, obviously. Yeah, with a business purpose, which is legitimate. But of course, now he will have to carry the weight and the responsibility of a country like the United States, which is still the leading or one of the leading powers in the world. So it's a big responsibility. And we're happy to see how we will engage with Europe and the rest. But is there a silver lining at all, do you see, in having President Donald Trump, who is still retaining his position as the executive producer of The Apprentice at the same time? Is there any silver lining, especially with a focus more on business? And do you see any? No, I will not comment here on the conflict of interest. This is for the American institution to work on these issues. But the fact that the President-elect said very clearly that he wanted to focus on economics, bring back jobs to the United States, we'll have to see how this works on and how this is also compliance with WTO rules, with the commitments of the United States on trade. As you know, we are also engaged live with Indonesia on a very heavy trade agenda with the United States. We hope that we will go on, of course, and now the question marks. But again, apart from trade, which is certainly very important, now all the other political challenges where we're expecting the United States to remain a global actor. And let's see. Okay, well, we'll take a little break, Vincent, but we will continue. And setelah informasi berikut ini, kita akan lanjutkan kemasan mengenai dampak terpilihnya Trump jika terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan di kawasan Uni Eropa. Tetaplah bersama Insight. Masih dalam Insight, kita lanjutkan pembahasan mengenai dinamika pertahanan dan keamanan di kawasan Uni Eropa. Pasca terpilihnya Trump, saya ditemani oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei, darus salam Vincent Gerham. Vincent, I mean, it's certainly a shock to everybody, actually, until now, because every day there's always big news coming out from Donald Trump because he's very active on his Twitter. I think a lot of the policies are actually being done on Twitter. And one of the things that he likes to tweet about are things that have huge implications. For example, on the global peace, there is now thoughts that Russia might have influenced the direction or the result of the election in the United States. He himself has shown himself to be friends of Vladimir Putin and Putin obviously preferred to have Donald Trump as president as opposed to Hillary Clinton. With this talk and this NATO distrust towards the alliances and even keeping up the normal, the traditional ties with the allies, what do you think will be the future of security for the EU given all these unpredictable and uncertain sort of movements coming from the US? Well, you are right to point on this issue which is indeed very critical for the European Union. Climate change, migration, all these are issues where we have to work with the United States as Europeans. But on the relationship to Russia and on the core issue of our security, this is something critical also for the European Union for long-term security. So far, as you know, we have been very much relying on the NATO solidarity and on the NATO partnership. If this were to be put in question and if the relationship to Russia will no longer be eye to eye between Europe and the US then we will have very seriously to reconsider our own strategic posture. So far, we'll have to see. On NATO, President-elect has been backtracking a little bit, as we understand. On Russia, on the country, we have signed that he's willing to engage more. We, since the illegal invasion and annexation of Crimea have been very, very strong at saying that Russia is no longer for the EU a strategic partner, it's a dialogue partner, but we want certain things to be normalised before we can re-enter into a strategic partnership with Russia on Ukraine, Eastern Ukraine, on Crimea in particular. And so here, if the US departs from this position... It's worrying, right? There will be a re-balancing of... Well, again, let's see what happens in reality after the 21st of January. But this is something indeed which is critical for the EU where we will have to reconsider seriously what to do on our own if we can no longer rely on the transatlantic support. Let's talk about the EU itself. Because it's not as stable and it's not as given, especially since post-Brexit, we've seen the referendum in Italy, sort of, you know, the resignation of the Prime Minister Renzi and we have elections in France coming up next year and in Holland. And there's a lot of sort of the right-wing voices that are actually gaining popularity. But this is a trend? Oh, you're certainly right to say that we are, as Europeans, not rejoicing about the rise of populism across the Atlantic and we're certainly concerned about the rise of populism within Europe and we've seen already some results here and there. This is a big challenge for our leadership because we have, as everyone in the world, but particularly maybe in the Western world, to explain to the voters that things we're doing are right in the long term and that we have to go through certain reforms, we have to go through certain openings. But it's true that there's a huge discontent among big constituencies and now that we have election turning around next year and as you said, in France, the Netherlands, and Germany, hopefully we will be able to make the case clear for openness, for further integration in Europe, for also more openness to, well, globalization, migration, channel migration, but migration. But this is a big challenge and hopefully, let's say, the mainstream moderate voice will prevail. and we'll hold the EU project in the experiment together because it hasn't been that long, you know, the project of the experiment itself. So it's quite tragic if suddenly the whole thing breaks apart. Vincent, we'll take a little break but we will continue this conversation dengan perbincangan mengenai dinamika geopolitik di Eropa. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Kita lanjutkan pembahasan mengenai dinamika di Uni Eropa pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. saat saya ditemani oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei, Vincent Gheron. Kita tadi sudah membahas kemungkinan langgangnya proyek Uni Eropa itu sendiri karena tahun depan akan ada beberapa pemilu di mana kandidatnya juga ada beberapa yang dari sayap kanan. Vincent, obviously, we hope that the European Union would be a stable force that keeps Europe together because we need it for peace, for global peace. But we can never take anything for granted these days. It was assumed that the Remainers would not choose to leave the European Union in the UK. and the logic, even the polls and all the experts have said that Hillary Clinton would win but both were proven wrong. And in Italy we've also seen the sign that populism is becoming more popular there. So what is the EU doing, particularly the government level to try to convince the people and not take it for granted that the the rationale would win that the moderate voice would win but instead populism would be the chosen path. As you rightly say, this is the key question that I think each of every politician thinks about in the morning how to convince the voters that we are doing right again for them for the children for the next generation. And as we're all in democracy we should not of course just discard the expression of frustration by a large part of the voters. But what we have to make clear is that the EU project in particular but also I guess all national governments are able to provide security for the people physical security against terrorism against any war but also economic security. There is for the first time since 70 years for 70 years in Europe there is a feeling that the next generation will be poorer than the previous one. Until now in Europe like I guess in Indonesia and in most countries you have the feeling that there was a progress there was a rising income that your children will be better off. Now for the first time it's a reverse and so people feel a pressure and so one of the challenges and one of the aims of the European Union is to show that this project is able to deliver growth income better growth also but better security and so this is a big challenge but we try through all our policies to provide better education to provide better jobs to provide also physical security for the people. Yes but unfortunately the slow growth in Europe well it's not just in Europe in the world unemployment is high and there's just not that many jobs around and the other thing is migrants immigration as well as refugees flooding into Europe I mean the EU it's composed of different countries with different interests although they try to find some common ground but what are your feelings for example France which is very much a big part of the European Union she will have her election next year and a very strong sort of right wing candidate is looming in Germany also there's a right wing candidate you know coming to the fore but what are your sense of you know how the fate of Europe well in the long term and even in the medium I'm still very optimistic because I believe you're still optimistic of course but why why are you optimistic firstly because rationally I believe that the best thing we can leave to the next generation the best thing which has happened to Europe over centuries and centuries but that's what they said in the United States you know the rationale the right thing would be not to choose somebody like Donald Trump with a you know very right wing very protect you know bad bad things you know and the same thing with Brexit you know the logical thing would be to remain as part of the European Union but it didn't happen that's the rational answer but even in the short short term I think we have tried as government very hard to show that but we were able also to to act proactively and not just to react passively with long delays to developments just to give you one example we the European Union has now created a single European corps for border border management this is something which had been discussed for years and years where there was no agreement because it was putting in place a kind of unified police force which some countries didn't want now because of migration crisis this has been decided within a few days almost and this has been put in place in this last July so we have now the first common EU border police guards on all the external borders of the EU and this is something which is much more efficient than before same now on something which is also very sensitive in Europe which means the secondment of workers from some countries to other countries and this has been very criticized in the past because you had people from lower let's say income countries of southern or eastern Europe coming to western Europe with low wages and in a way competing well established handicraft etc. this is now re-discussed because one realizes that there is a mismatch between income and salaries etc. so here these are very concrete concerns of the people where Europe is delivering but the good thing about Europe and the stuff that we admire about Europe is the liberal democracy the openness the generosity not the sort of the fencing of the kind of Trumpism that we see and now we hear for example the German Chancellor Angela Merkel always saying we're going to ban this but isn't that going against some of these really fundamental values that democracy stands for in Europe because then basically you're bowing or you're changing or you are denying the whole ideal of democracy which is basically the openness so you're saying it doesn't work anymore no I don't say it doesn't work I believe from here the bedrock of ruler flow the bedrock of human rights are deeply enshrined not only in our constitution not only in the EU institution but also let's say in the vast majority if not all European citizens this is something which we learn at school we learn respect etc it doesn't mean everybody is respected but at least we learn Europe is a beacon of hope we look to Europe for we try to remain and stand up to our values but it's true that this is under stress this is under stress because well there's so much developing now which is unexpected and so many new influence we have to cope with and so here I think that yes we have to accommodate new waves of migrants who's often a very different economic background religious background so we have to accommodate them to respect their difference but also to see how much this difference can be compliant with our own tradition with certainly the respect of fundamental rights fundamental rights of course to have and express its own religion but also for example the fundamental rights of the freedom of expression there was this whole debate about cartoons and the whole debate about how far can one criticise the other religion you know cartoons about the Pope cartoons about the Prophet this is indeed extremely hotly debated as you know and here we have to fight the right balance because our society are less homogeneous than in the past but there still have to be let's say of course fundamentally respectful of rule of law and democracy and this is something we have to work on okay so we're not going to see the end of Western liberal democracy I hope not and the fears also you know because a lot a lot of fears that people normally they choose to sort of retreat into themselves as we've seen you know a lot of the you know the rise of the right-wing parties the ones that anti-immigration anti-xenophobia and so on and so forth but anyway Vincent thank you so much and we will keep a very close eye on what's happening in the European Union especially with all these elections coming up and let's hope your optimism is matched by you know the reality when it finally happens thank you terima kasih banyak dan memang terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat tidak hanya akan mengubah wajah Amerika Serikat tapi kebijakan kebijakan luar negeri Trump juga akan mereposisi tatanan global termasuk pergeseran kemitraan dan kerja sama strategis sebagai negara sahabat Indonesia dan Amerika Serikat tentunya diharapkan dapat mengambil peluang untuk meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara Indonesia juga harus memegang prinsip dan sikap yang tegas terhadap kebijakan yang dapat mengganggu stabilitas dan integritas global ya demikian Insight kali ini saksikan kembali Insight besok bersama saya Daisy Anwar sampai jumpa dan bye-bye selamat menikmati